Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Agenda Ska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Halo guys, balik lagi bersama Mimin di episode sebelumnya Tan Yun dan Yu Yan dikejar oleh dua dewa leluhur Nah, sekarang kita akan melanjutkan ceritanya Yu Yan keluar dari pagoda Dan dengan cepat berubah menjadi penampilan Changsun Suan Ki Sementara Tan Yun berubah menjadi penampilan dewa leluhur Si Yuan Mereka berdua keluar dari tanah Dan mulai melakukan pembantaian di kota leluhur iblis Darah berceceran, banyak mayat iblis dengan anggota badan tidak lengkap Karena penampilan Tan Yun dan Yu Yan diubah seperti dua dewa leluhur Para iblis berteriak panik Mereka berencana melaporkan masalah ini pada raja iblis Hanya dalam setengah jam, Tan Yun dan Yu Yan telah menghabisi lebih dari satu juta iblis di kota leluhur iblis Nah, setelah melakukan pembantaian besar-besaran Tan Yun berencana pergi ke lembah dewa api untuk mencari benih api Di sisi lain, Changsun Suan Ki dan dewa leluhur Si Yuan telah sampai di ujung hutan Tetapi mereka tidak pernah menemukan Tan Yun Baru seketika mereka menyadari, Tan Yun menipu mereka Satu jam kemudian, mereka berdua kembali ke kota leluhur iblis Ketika keduanya menyaksikan adegan di mana ada jutaan mayat di bawah Mereka menduga bahwa Tan Yun benar-benar melarikan diri Keduanya segera melepaskan kesadaran mereka secara ekstrim Tetapi tidak menemukan jejak Tan Yun Changsun Suan Ki menyarankan agar mereka mundur saja Melakukan kultivasi dan tidak membuang waktu Hmm, rencana bambang tampan kita berhasil ya guys ya Bisa menunda kultivasi dua dewa leluhur ini Setengah tahun kemudian, di pusat alam semesta luar Ada kota raksasa yang sangat luas Ini kota dominasi iblis Di sana istana-istana raksasa berjejar di tanah Bangunan kota ini dibangun di bawah pengawasan Marsakal Siau Marsakal Siau tidak lain adalah ayah Suanyuan Ru Yaitu Siau Yutian, patria tua dari Klenro Jadi, Siau Yutian itu mahir dalam pil, formasi, senjata dan jimat ya guys Di rumah Raja Iblis Raja Iblis berubah menjadi seorang laki tua berambut pirang Dan duduk dengan seorang laki tua berambut putih Pria tua berambut putih adalah panglima besar pasukan iblis Yaitu Siau Yutian Mereka membahas tentang kehancuran alam semesta Raja Iblis sedikit panik Namun, ditenangkan oleh Siau Yutian yang mengatakan Kehancuran alam semesta setidaknya Masih 40 ribu tahun lagi Mereka berencana menerobos kerana dewa leluhur atau binatang leluhur Dan bertarung seimbang melawan dewa leluhur Si Yuan dan dewa leluhur Sing Tian Raja Iblis menjanjikan Akan memberikan alam dewa Hong Meng dan Sing Tian kepada Siau Yutian Sementara dia hanya mengambil alam dewa Si Yuan Tepat ketika satu orang dan satu binatang sedang mengobrol dengan gembira Komandan iblis datang dan memberitahu Bahwa dewa leluhur Si Yuan dan dewa leluhur Sing Tian Telah memasuki alam semesta luar Raja Iblis tiba-tiba berdiri dengan kaget karena berita ini Raja Iblis memerintahkan anaknya Untuk terus mengirim pasukan di perbatasan Membuat kedua dewa leluhur sibuk Dan tidak mempunyai waktu untuk berkultivasi Komandan iblis yang merupakan anaknya Raja Iblis sendiri Dia juga mengingatkan bahwa cucu Raja Iblis yaitu Jiner Ditangkap hidup-hidup di alam dewa Hong Meng Dia bertanya Kapan mereka membahas dendam Raja Iblis berkata bahwa bahas dendam akan dilakukan Ketika dia dipromosikan menjadi dewa leluhur Waktu berlalu Satu tahun kemudian Di lembah dewa api Ada banyak benih api Dan ada banyak benih api tingkat tinggi Di luar lembah dewa api Sebuah kota raksasa dibangun Nama kota ini adalah Xiao Cheng Yang didirikan oleh Marsakal Xiao Di bawah gerbang Xiao Cheng Ada jutaan pasukan iblis yang ditempatkan Orang yang bertanggung jawab di Xiao Cheng Adalah seorang wanita manusia yang cantik Dia tidak lain adalah Bai Lianer Yang dulu dikenal sebagai wanita tercantik di alam abadi Hong Meng ke-9 Sekarang, Bai Lianer adalah Tianzun tingkat 9 Alasan mengapa dia dapat dipromosikan kerana Tianzun tingkat 9 Meskipun berada di alam semesta luar Itu karena ada semacam batu ajaib di alam semesta luar Yang mengandung esensi surga dan bumi Bai Lianer, Xiao Yu Tian, dan manusia yang dibawa oleh Xiao Yu Tian ke alam semesta luar Semuanya naik kerana Dengan menyempurnakan batu ajaib ini Xiao Cheng hari ini dijaga ketat Karena ada dua benih api yang dibutuhkan oleh Xiao Yu Tian Seorang jenderal iblis besar yang menjaga Xiao Cheng memandangi dua orang yang muncul di depannya Wajahnya sangat berubah Dan dia berteriak bahwa Dewa Leluhur Si Yuan dan Dewa Leluhur Sing Tian datang Dengan lambean tangan kanan Tan Yun Cahaya pedang seketika menebas kepala jenderal iblis itu Setiap kali Tan Yun dan Yu Yan mengayunkan pedang mereka Lusinan iblis ditelan oleh cahaya pedang Dihancurkan sampai mati Tidak ada keraguan bahwa jutaan iblis lemah semut di hadapan Tan Yun dan Yu Yan Iblis yang masih hidup meraung ke langit satu demi satu Mencoba melarikan diri Pada saat ini di menara kota Seorang wanita berpakaian putih terbang menuju ke dalaman Xiao Cheng Wanita ini adalah junior ketiga dari Bai Lianer Dia bernama Huaya Huaya dengan pucat mengatakan bahwa dua Dewa Leluhur menyerang kota Xiao Cheng Bai Lianer tiba-tiba berdiri Lalu menenangkan bahwa formasi pertahanan kota Xiao Cheng didirikan oleh guru mereka Bahkan dua Dewa Leluhur tidak dapat menerobos dalam waktu dua tahun Dia meminta juniornya untuk pergi melalui jalan rahasia di kota Lalu meminta guru dan raja iblis datang Huaya mengerutkan bibir merahnya Maju selangkah Air mata mengaburkan pandangannya Dan memeluk Bai Lianer Dia meminta Bai Lianer berhati-hati Setelah Huaya pergi Bai Lianer terbang keluar dari aula utama Dan terbang menuju gerbang kota dengan kecepatan tinggi Pada saat ini Dia sudah mengambil keputusan Jika pertahanan kota ditembus Dia akan melarikan diri lebih dulu tanpa memikirkan dua benih api Yang diputukan oleh Xiao Yu Tian Bai Lianer melihat ke bawah Mayat iblis ditumpuk di bawah gerbang kota Di depan mayat iblis Ada Dewa Leluhur Si Yuan dan Dewa Leluhur Xing Tian Ketika Bai Lianer hendak berbicara Tan Yun mengangkat penyamarannya Dan kembali ke penampilannya yang tampan Bai Lianer segera melebarkan matanya yang indah Dengan kegembiraan di matanya Bai Lianer mengeluarkan token Dan token itu memancarkan tira cahaya yang menyelimuti gerbang kota Segera gerbang kota terbuka Bai Lianer terbang ke atas Dan mendara di depan Tan Yun Dia melatap Kang Sun Suanki dan bertanya siapa dia Tan Yun mengatakan bahwa itu adalah istrinya Yu Yan Setelah basa-basi Bai Lianer bertanya Apakah Tan Yun ingin mencari benih api Tan Yun membenarkannya Saat mengetahui tingkatan dari benih api yang ada Tan Yun menjadi bersemangat Tan Yun mengikuti Bai Lianer ke lembah Dewa Api Melintasi pegunungan yang menutupi langit dan matahari Dalam perjalanan Tan Yun bertanya Maukah Bai Lianer kembali bersamanya dan tidak perlu tinggal di alam semesta luar Tubuh halus Bai Lianer bergetar Dia khawatir setelah kembali ke alam Dewa Hong Meng Dewa Lingsha tidak akan membiarkannya pergi Tan Yun mengatakan bahwa Lingsha dan suaminya telah meninggal Bisa dianggap Tan Yun membantunya balas dendam Sebagai pengingat ya guys Jadi dulu suami Lingsha itu suka sama Bai Lianer Itu yang membuat Lingsha marah Dan membuat celaka Bai Lianer Sampai pergi ke alam semesta luar Bai Lianer bertanya bisakah dia membawa juniornya Untuk pergi bersamanya atau tidak Dengan kepribadian Tan Yun Pastinya dia langsung setuju Bai Lianer meminta izin Untuk menjemput adik juniornya Setelah Bai Lianer pergi Yu Yan berkata bahwa Yaner tertarik padanya Tan Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Yu Yan juga mengatakan bahwa Morong Sisi, Shen Ji, Fang Sikin Mereka semua menyukai suaminya Tan Yun mendengarkan kata-kata itu dan terdiam lama Dia berharap para wanita itu menemukan pasangan mereka sendiri Tiada angin, tiada hujan Eh, Neng Yu Yan bertanya bagaimana dengan Sian Dia sudah lama mencintai suaminya Yu Yan tahu kisah Sian Dari Sen Subing dan Tang Meng Yi Yu Yan bertanya Bagaimana jika Sian ingin menikahi Tan Yun Tan Yun menjawab bahwa dia mungkin setuju Bisa dianggap Sian cinta lama Tapi Yu Yan harus merahasiakannya Yu Yan tersenyum dan berjanji untuk tidak akan membocorkannya Enam jam kemudian, pada tengah malam Langit dipenuhi bintang dan bulan yang cerah berada di langit Mbak Lianer mengejar kembali Huaya Yang telah melarikan diri dari Xiao Cheng Dan datang ke sisi Tan Yun Mbak Lianer memperkenalkan sambil tersenyum Huaya berdiri di udara Dan membungkuk dam-dalam kepada Tan Yun dan Yu Yan Generasi muda telah melihat Tuan Hong Ming Supreme dan Yunnya besar Huaya juga bertanya Apakah Tan Yun dapat menyingkirkan racun miliknya Sambil mengatakan itu dia sedikit malu Karena mengetahui Tan Yun harus menyentuh tubuhnya Namun Tan Yun mengatakan tidak akan menyentuh tubuhnya Karena ranahnya saat ini sudah tinggi Selanjutnya Di bawah kepemimpinan Bae Lianer Tan Yun membutuhkan waktu dua hari Untuk mencapai kedeleman lembah Dewa Api Mereka menemukan Api Iblis S tertinggi Dan Api Iblis Siwan tertinggi Tan Yun menggunakan kekuatan sucinya Untuk menyelebungi dua Api Iblis utama Dan memasukkannya ke dalam cincin surgawi Alih-alih membiarkan Api Hong Ming dan Api Es Hong Ming melahapnya segera Dia justru berencana Untuk menunggu dua Api Iblis ini dipromosikan terlebih dahulu menjadi Dewa Leluhur Tan Yun dengan cepat meninggalkan sebaris tulisan tangan di dinding gua dengan pedangnya Dia tertawa mengeluarkan perahu dan pergi Dalam perjalanan Tan Yun bertanya Rana Xiao Yutian Raja Iblis dan Komandan Iblis Bae Lianer berkata dengan jujur Bahwa Xiao Yutian dipromosikan menjadi Dewa Leluhur 20.000 tahun yang lalu Dan sekarang mungkin mencoba menerobos Rana transformasi alam semesta Raja Iblis dan Komandan Iblis Keduanya adalah binatang supreme Lalu pasukan Iblis Jumlah binatang Raja Dewa sekarang telah mencapai lebih dari 400 Tan Yun tercengang Dan tidak mau meremehkan alam semesta luar Sembilan bulan kemudian Raja Iblis dan Xiao Yutian mendapatkan informasi Bahwa dua Dewa Leluhur mengambil benih api yang ada di lembah api Dengan kemarahan yang tak ada habisnya Xiao Yutian berubah menjadi bayangan Dan terbang keluar dari aula Dia mengatakan pada Raja Iblis Jika dia tidak memiliki api Iblis S tertinggi Dan api Iblis tertinggi Api sejati miliknya tidak dapat ditingkatkan Dan tidak dapat membuat pi leluhur Tanpa pi leluhur akan sangat sulit Untuk dipromosikan menjadi Dewa Transformasi Alam Semesta Dalam waktu 40.000 hingga 50.000 tahun Mendengar ini Raja Iblis marah besar Kemudian Raja Iblis putranya Dan Xiao Yutian pergi ke kota Xiao Cheng Satu orang dan dua binatang pertama kali tiba di istana tempat Belianer dan Huaya tinggal Dan menemukan Bahwa istana itu kosong Ketika Xiao Yutian mengetahui Bahwa api Iblis S tertinggi Dan api Iblis tertinggi telah hilang Kepalanya tenggelam Dan matanya yang keruh menunjukkan kecemasan Xiao Yutian melihat tulisan yang ditinggalkan oleh Tan Yun Xiao Yutian Dengarkan kedua muridmu Api Iblis S tertinggi Dan api Iblis tertinggi ini milik Dewa Leluhur ini Dan Dewa Leluhur Singtian Terima kasih banyak Juga Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatan kedua muridmu Leluhur ini tidak hanya tidak akan menyakiti mereka Tetapi juga akan membantu mereka Menyingkirkan racun rasroh di tubuh mereka Terima kasih Kepada dua muridmu Yang menulis surat Dewa Leluhur Si Yuan Menatap tulisan di dinding gua Wajah Xiao Yutian memerah Tubuh bagian atasnya tegak Seteguk darah keluar Dia menjadi gila Xiao Yutian mengatakan Bahwa mereka harus mengambil kembali dua benih api Jika tidak Dia tidak bisa menerobos ranah baru Raja Iblis mengertakan giginya Dan berkata Ayo segera kembali ke kota Iblis Seluruh pasukan akan menyerang Dan kita akan menyerang Alam Dewa Si Yuan terlebih dahulu Dua tahun kemudian Tan Yun kembali ke Alam Dewa Hong Meng Pada saat ini Raja Iblis Komandan Iblis Dan Marsikal Besar Xiao Yutian Memimpin pasukan puluhan miliar Iblis Menuju Alam Dewa Si Yuan Musim berganti Satu tahun tiga bulan telah berlalu lagi Tan Yun yang mendapatkan benih api Dalam suasana hati yang sangat baik Ketika dia muncul di luar kota Dewa Hong Meng Dia mengorikan kening Dan menemukan Bahwa di bawah gerbang kota Orang tuanya Kakeknya Suan Lanro Nanggong Yukin Dan istri lainnya tampak cemas Di antara kerumunan Hanya ada satu sosok yang tidak tampak Yaitu Sen Su Bing Terutama mata Feng Jingru Dan Sen Su Zen masih merah Dan masih ada air mata basah Di wajah mereka Melihatnya Virasak buruk muncul di hati Tan Yun Tan Yun dan Yu Yan terbang ke udara Dan mendarat di luar gerbang kota Setelah Tan Yun mengetahui istrinya Sen Su Bing diculik Dia menjadi sangat panik Dia bertanya Siapa yang menculiknya Sen Su Zen mengatakan Orang itu bukan berasal dari Tiga alam dewa utama Atau iblis Dia orang parubaya Yang mengenakan jubah warna-warni Muncul dari retakan kehancuran Dan membawa Sen Su Bing Masuk ke dalam retakan kehancuran Oke guys Sampai sini dulu episodenya Ini tuh dua episode Tapi Mimin rangkum Jadi satu episode Teman-teman Mimin sedang mencoba Supaya lebih cepat Episodenya ya Gak terlalu lama banget Buat kalian Dan ditunggu di episode selanjutnya Sebelum video berakhir Mimin mau bilang Sungguh membagongkan Terima kasih Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya